Halo guys, David disini, dan ini adalah OPPO A9 II. What? Baru sekitar sebulanan kita ngebahas OPPO A91 yang harganya 3,999 juta. Sekarang tiba-tiba udah ada OPPO A92 yang harganya 4,199 juta. Serius nih OPPO, pengen bikin yang udah beli A91 jadi ngedislike video ini. Soalnya dari namanya aja, A92 ini pasti penerus atau upgradean dari A91 kan? Itu kesan pertama saya, dan mungkin anda juga. Tapi setelah saya ulik-ulik HPnya, lihat speknya, A92 ini lumayan beda dari A91. Ada bagian dimana A92 ini lebih bagus, ada bagian dimana A91 yang lebih bagus. Jadi A92 ini lebih cocok buat dianggap sebagai alternatif baru daripada sebagai pengganti. Contoh paling gampangnya aja nih ya, layar yang dipake OPPO A92 modelnya udah baru. Udah pake 1080 Neo Display, pertama kali buat serial mereka. Namanya keren sih, Neo Display, tapi artinya nggak usah dipikir terlalu dalem. Itu cuma bahasa OPPO buat nyebut layar bertompel mereka. Mungkin disebut Neo karena model layar bertompel gini, termasuk baru di smartphone-nya OPPO ya, buat ngegantiin layar yang berponi yang udah dipake 2-3 tahun, udah saatnya ganti ke model baru, yang Neo. Alias Neo. Layar OPPO A92 ini ukurannya 6,5 inci, punya resolusi 1080p alias Full HD+, panelnya IPS LCD, dan dilapisin oleh Corning Gorilla Glass. HP ini juga udah punya sertifikasi Wide Fan L1, jadi aman buat dipake nonton Netflix di resolusi maksimal. Bagian yang Neo dari HP ini sebenernya bukan kerasa di bagian depannya doang ya, tapi di belakangnya juga lumayan update. Udah pake model kamera yang ngotak kayak gini juga, kayak gaplek, jadi udah sesuai banget sama trend 2020. Kalo jumlah kameranya sih tetep sama ya, ada 4 model yang kita bahas sekarang ini punya varian warna, yang namanya Shining White, yang biru keputian, yang kalo kena cahaya bisa ada pancaran sinar-sinar gini dari arah kameranya. Ada satu lagi model yang namanya Twilight Black, yang juga bisa ngasih efek sinar yang sama. Efek sinar-sinar kayak gini, bikin HP ini keliatan punya material yang kebuat dari kaca, padahal aslinya polikarbonat, mungkin karena finishingnya bagus ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal finishing, tombol powernya yang rangkap jadi sensor sidik jari, finishing sudut-sudutnya agak kasar, jadi kerasa agak tajem, kalo misalnya jari kita kegesek pinggiran tombol yang tipis ini. Itu aja sih keluhan saya soal desain A92 ini. Kalo buat sisanya sih udah oke, dia udah pake port USB Type-C, ada headphone jack juga, terus SIM tray-nya juga udah pake yang triple slot, jadi bisa masuk 2 kartu nano SIM dan microSD sekaligus. HP ini juga udah pake sistem stereo speaker, ada di bagian atas sama bawah, kalo kebanyakan HP lain kan, speakernya masih mono, cuma ada di bawah aja, kalo ini udah ada 2. Pas ngelaunching A92 ini, OPPO juga udah ngelaunching TWS OPPO ENCO W31, yang casingnya lumayan lucu, kayak mochi gini, atau kayak tempat bedak ya. ENCO W31 ini bentuknya kerasa fit di telinga, udah IP54 juga, dan bisa dikontrol pake metode TAP. Sekarang kita bahas spek dari OPPO A92 ini. Chipset yang dipake Snapdragon 665, RAM 8GB, memori internal 128GB, kamera belakang 48MP, plus 8MP, plus 2MP mono, plus 2MP depth sensor, kamera depan 16MP, baterai 5000 mAh, dan sistem operasinya ColorOS 7 dengan basis Android 10. Yep, ColorOS 7. OPPO A92 ini jadi HP seri A pertama, yang udah ngebawa ColorOS 7 dari pabrikannya. Tampilan UI-nya jadi lebih clean, dan icon-icon-nya juga udah lebih minimalis lagi. Buat saya sendiri, yang paling kerasa dari ColorOS 7, ya fitur dark mode-nya, yang bisa bikin tampilan UI-nya dari terang jadi gelap, biar mata kita lebih adem liatnya. Dan secara teori, dark mode ini bikin baterai jadi lebih awet juga. Baterai lebih awet, nggak pernah salah dah, walaupun kapasitas baterai C A92 ini udah 5000 mAh, dan bisa tahan sampe 2 hari, kalau pemakaian kita nggak berlebihan, tapi kalau bisa lebih awet lagi, berkat dark mode, ya nggak nolak juga kan. Buat kecepatan ngecasnya sendiri, OPPO A92 pake charger 18W, yang udah support fast charging, walaupun bukan VOOC. Buat ngecas dari 0-50%, butuh waktu sekitar 40 menitan, kalau dari 0 ke 100, dia butuh waktu sekitar 1,5 jam lebih. Buat performanya sendiri, kayak biasa ya, ini Snapdragon 665. Entah kenapa kalau dipake buat main PUBG Mobile, settingan grafis bawaannya itu masih mentok di smooth high atau balance medium. Padahal kalau kita unlock pake GFX tool mah, bisa main di mode smooth extreme, balance extreme aja bisa, jadi potensinya kayak kebuang gitu. Mungkin Snapdragon 665 terlalu main aman ya, tapi minimal kita tau lah kalau sebenarnya dia bisa. harus diakalin aja, harus dimotivasiin kali. Kalau buat main game semodel Mobile Legends, udah aman banget di settingan high frame rate, sama kualitas grafis Ultra itu udah jadi settingan bawaan, jadi no problem. Nah, gimana dengan kualitas grafis dari kamera OPPO A92 ini? Alias hasil fotonya? Apakah kamera 48MP-nya bikin gambarnya jadi cakep? Tajem? Iya dan enggak. Iya, kalau mau bilang hasil fotonya cakep. Bagus-bagus aja soalnya. Processing warnanya lumayan kontras, jadi warnanya keluar semua, contohnya pas saya foto-fotoin barang di kamar gini, atau pas saya lagi keluar bentar nyari jajanan gorengan plus martabak, di jam 5 sore kayak gini. Suasananya lumayan dapet. Tapi kalau misalnya mau dibilang gambarnya tajem, juga enggak tajem-tajem banget. Detail fotonya enggak terlalu kerasa, terutama buat kondisi cahaya yang rendah atau low light. Kayak kucing ini, detail bulunya hilang. Jadi kalau dibilang enak dilihat, foto dari A9 tuh udah enak dilihat, tapi kalau bagus banget, kalau mau dibandingin sama flagship ya, enggak. Balik. Kalau buat kamera depan, kualitasnya kayak gini. Ini diterangin oleh lampu studio, terus di belakang ada cahaya gitu. Mungkin kita masuk aja tau ya. Suuk! Oke, sini udah ruangan yang agak. Ya enggak ada lampunya. Jadi cuma pakai cahaya matahari doang dari balkon. Ya masih lumayan jam ini sih. Kesimpulannya OPPO A9 II. Apakah bikin ngesel udah beli A9 I? Enggak juga, soalnya bagian dari A9 I ada yang lebih bagus daripada A9 II. Contohnya kayak layar AMOLED-nya. A9 itu enggak punya. Terus karena layarnya yang A9 I udah AMOLED, jadi dia bisa punya teknologi in-display fingerprint. Kelihatan lebih canggih gitu. Pasti ada sebagian orang juga yang lebih seneng sama layar dengan model poni daripada tompel. Apalagi A9 I punya harga yang lebih murah berapa ratus ribu. A9 II ini lebih cocok buat anda yang nyari hape dengan chipset Snapdragon, terus layar sama bodinya udah yang model baru punya, baterai yang udah gede banget, 5000 mAh, pakai Color S7, speaker udah stereo. Bisa dibilang A9 II ini kayak lambang penyegaran lah buat A-series-nya OPPO, yang kemarin kita anggap pakai resep lama di A9 I. Jadi kita serasa dikasih pilihan lah. Lebih enak? Atau malah pusing ya, karena kebanyakan pilihan. Tapi tetep sih, pusing beli hape itu pusing yang enak. Mungkin anda sekarang lagi pusing juga, mau nyari hape, tapi senyum-senyum pusingnya. Coba bayangin, kalau jadi salesnya OPPO, pusingnya itu beda. Misalnya, kalau ada konsumen yang dateng bawa duit 4 juta nih, dan belum mutusin mau beli yang mana. Mungkin mereka bingung ya, yang sales ini mau naurin A9 I atau A9 II, soalnya harganya nggak jauh beda. Kalau bagus-bagusin A9 II, A9 I kerasa percuma. Kalau bagus-bagusin A9 I, A9 II ini kerasa nggak worth it. Makanya, sebagai konsumen yang pintar, kita harus mudahin kerjaan mereka lah. Sebelum beli hape, harus nonton video reviewnya. Contohnya kayak video ini. Biar pasti toko, ya kita tinggal cobain bentar, dan beli. Nggak usah nanya sales lagi. Atau buat masa-masa sekarang, bisa beli lewat WhatsApp juga, lewat program sejernih depan mata, dan Better at Home-nya OPPO. Soalnya toko offline lagi pada tutup kan. Deliverinya gratis, dan buat pembelian smartphone mereka, sama dengan donasi satu berkah Ramadan, buat sesama yang membutuhkan. Saya tahu program ini dari medsosnya OPPO sih. Jadi sekalian saya kasih tahu ya, karena itu kabar yang positif. Buat detailnya cek kesan aja. Demikian, kereview gadgetin buat OPPO A9 II. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Bulan depan ada lagi jangan-jangan. A9 III. Entah bedanya di mana.